Terkait tulisan yang membatalkan masyarakat Allah ini, apa tanggapan Anda? Kita tidak terkejut dengan hal-hal seperti itu, karena kita sudah pernah meneliti dan mempelajari tulisan itu jauh-jauh sebelumnya. Mungkin sekitar 5 tahun yang lalu, kami sudah pernah meneliti dan membaca tulisan itu, dan buat kami itu merupakan hal yang biasa dan tidak perlu kita termasalah. Jadi tes DNA itu bukan hal yang baru buat MAKTAP ini, dan kita sudah beberapa kali melakukan tes DNA yang fungsinya itu untuk menentukan kebenaran seorang anak tersambung dengan ayahnya. Jadi tes DNA yang kita perlukan di sini untuk memastikan bahwa anak tersebut mempunyai ketersambungan, keterikatan, hubungan darah dengan ayahnya, bukan untuk menentukan nasab yang jauh. Habib, bolehkah antung jelaskan bagaimana sebetulnya prosedur pendaftaran nasab di MAKTAP ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Habib Syekhon bin Abdul Qadir Asgaf, selaku ketua MAKTAP Daimi, izinkan kami mengajukan beberapa pertanyaan. Marahmatullahi wabarakatuh Habib, bagaimana sejarah dibentuknya MAKTAP Daimi? Lalu, apa fungsi dan perannya? MAKTAP Daimi berdiri dengan diawali oleh berdirinya Robito Halawiyah. Robito Halawiyah berdiri pada tahun 1928. Setelah terbentuknya Robito Halawiyah, Habib Albi bin Tawhir Al-Haddad, membentuk sebuah badan otonom yang fungsinya sangat eklusif, yaitu untuk mencatat nasab keturunan dari Rasulullah SAW, tepatnya pada tanggal 10 Maret tahun 1932. Setelah terbentuknya MAKTAP Daimi, apa fungsinya dari MAKTAP Daimi itu sendiri? Fungsi dari MAKTAP Daimi dan tujuannya yaitu untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab diriah Rasulullah SAW. Habib, bolehkah antum jelaskan bagaimana sebetulnya prosedur pendaftaran nasab di MAKTAP Daimi? Prosedur pendaftaran nasab MAKTAP Daimi, kita sudah memberikan beberapa anjuran. Ada pengajuan nasab yang harus melalui DPC, tetapi ada beberapa pengajuan yang itu tidak harus melalui DPC. Contohnya, yang ada di luar negeri. Bisa juga pengajuan nasab melalui DPC ataupun perwakilan kita di luar negeri, Seperti yang ada di Australia dan di Malaysia, Alhamdulillah kita sudah ada kerjasama dengan Alawi yang ada di Malaysia dan Australia. Jadi mereka merupakan perwakilan dari kita, kepanjangan tangan dari MAKTAP Daimi untuk memproses sebuah pengajuan buku nasab. Intinya, terutama yang ada di Indonesia, kita sudah ada lebih dari 100 DPC. Dalam memproses sebuah nasab, kita mewajibkan kepada pemohon untuk pengajuannya melalui DPC. Kita tidak akan memproses sebuah nasab kalau itu dilakukan secara pribadi. Baik itu datang langsung ke MAKTAP Daimi atau mereka melalui seseorang yang ditunjuk untuk mewakili dia untuk mengajukan permohonan nasab. Jadi kita memfungsikan DPC-DPC yang ada di daerah untuk lebih aktif kembali, melayani keperluan, kebutuhan dari seorang Alawi yang dalam proses pembuatan buku nasab. Lalu bagaimana detail prosedur yang harus dilalui oleh si pemohon? Prosedur pertama yang harus dilalui oleh pemohon, pemohon harus mendatangi DPC setempat. Pemohon bisa mendapatkan formulir itu di DPC. Formulir itu kita sudah sediakan dan kita sudah berikan kepada semua DPC yang ada di daerah. Bentuknya seperti ini, dan ini sangat detail sekali. Dalam formulir ini, mereka wajib mengisi semua kolom yang ada di dalamnya. Dalam formulir itu ada beberapa kolom. Kolom pertama yaitu tentang nama. Nama si pemohon. Pemohon harus menuliskan nasabnya sampai dengan kakek kelima. Dalam artian, dari nama pemohon, tujuh nama ke atas. Itu yang banyak kita dapati dari pemohon itu ada kesalahan pemahamannya. Jadi, yang dimaksud kita sampai kakek kelima, tapi pemohon menulisnya dari pemohon sampai kakek yang ketiga. Tapi yang kita harapkan itu adalah pemohon sampai dengan kakek kelima. Apa tujuannya? Untuk mempermudah kita untuk meneliti kebenaran dan keselahatan sebuah nasab. Yang kedua, kolom yang kedua yaitu pengisian tentang nama sodara. Nama sodara pemohon. Kita harapkan pemohon itu untuk mengisi nama sodara baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Itu sangat membantu bagi kita untuk membedakan nantinya nama-nama. Mungkin nantinya setelah kita teliti ada kesamaan nama. Dan itu tidak menutup kemungkinan. Kita banyak mendapati sebuah nasab yang susunannya sama. Sampai lima nama sama. Tapi apa yang membedakan? Yaitu nama sodara perempuan. Baik itu nama sodara perempuan si pemohon. Nama sodara perempuan ayahnya, jadi nama sodara ayahnya baik laki-laki ataupun perempuan. Juga nama sodara dari kakek yang laki-laki dan perempuan. Itu kita sering menemukan kesamaan nama. Baik itu sodara ayah ataupun sodara dari si pemohon yang sama juga. Kenapa kita minta sodara perempuan untuk ditulis? Itu untuk melengkapi data yang ada di syajarah nasab yang kita miliki. Yang nantinya fungsinya juga banyak. Karena kemungkinan salah satu fungsi yang sangat diperlukan, contohnya misalnya dari pemohon ataupun dari daerah, dari DPC. Mereka membutuhkan nama-nama dalam hak pembagian waris. Siapa saja yang akan mendapatkan waris? Otomatis yang akan mendapatkan hak waris itu yang laki-laki dan perempuan. Karena waris itu sudah diatur dalam hukum waris yang ada. Jadi sangat membantu nama-nama itu untuk dicantumkan dalam formulir pembuatan buku nasab. Yang berikutnya yaitu ada kolom gabilah. Dalam kolom gabilah itu kita mengharapkan kepada si pemohon untuk mencantumkan juga furuk dari gabilah tertentu. Karena dalam sebuah gabilah itu banyak furuk-furuknya. Seperti Al-Atas itu banyak pecahannya. As-Sagaf juga banyak pecahannya. Al-Idrus juga banyak pecahannya. InsyaAllah nanti untuk yang berikutnya kita akan jelaskan siapa saja pecahan dari gabilah. Al-Idrus, As-Sagaf ataupun juga Al-Syeh Abu Bakar bin Salim. Kita harapkan memang mereka untuk memberikan, mencantumkan nama furuk itu agar kita lebih mudah dalam meneliti dan menentukan kebenaran sebuah nasab. Kolom berikutnya yaitu menuliskan tentang tempat dan tanggal lahir. Berikutnya mencantumkan juga tentang alamat sesuai dengan identitas yang ada. Dan yang terakhir adalah menulis nama anak. Kita minta juga menuliskan nama anak itu laki-laki ataupun perempuan. Semua formulir itu bisa diproses kalau si pemohon sudah melengkapinya semua dengan dokumen-dokumen yang ada. Yang menjadi kewajiban bagi pemohon yaitu adalah fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte kelahiran. Kalau dilengkapi dengan buku nikah itu sangat membantu buat kita. Karena ada beberapa kasus yang memang kita membutuhkan bukti adanya pernikahan dari abah dan ibunya si pemohon. Dan juga mungkin bukti-bukti yang lain seperti yang Anda sebutkan tadi, ada sebuah nasab yang kita membutuhkan fatwa waris. Misalnya nama dari kakek ataupun nama dari ayah pemohon yang tidak tercantum di buku Hindu, kita memerlukan bukti-bukti. Apa saja bukti-bukti itu yang diperlukan yaitu dokumen-dokumen yang ada. Mungkin peninggalan dari kakek mereka seperti paspor ataupun akte kelahiran, bukti kenal lahir. Kalau dulunya itu ada bukti kenal lahir dan juga fatwa waris. Nah itu bisa kita pakai untuk menjadi sebuah bahan penentuan bahwa adanya ketersambungan nasab dengan yang ada di syajarah nasab yang dimiliki oleh Maktab Daimi. Selanjutnya ada dua kolom yang sangat penting sekali yaitu kolom saksi. Saksi itu harus ada dua orang saksi. Jadi formulir itu bisa diproses, bisa kita terima kalau itu diisi dengan dua orang saksi. Kita tidak akan terima sebuah permohonan yang hanya diisi oleh satu orang saksi. Dan itu sudah pernah terjadi di Maktab Daimi dan kita minta kepada DPC ataupun memohon untuk melengkapi itu semua. Dalam SOP kita sudah membuat persyaratan seseorang bisa menjadi saksi dalam nasab. Di sini kita sudah tulis ada 14 syarat seseorang bisa menjadi saksi dalam sebuah nasab. Yang pertama yaitu harusnya Islam. Yang kedua seorang sayid. Yang ketiga laki-laki. Yang keempat berakal. Yang kelima balet. Yang keenam yaitu dapat berbicara. Fungsinya kenapa? Apabila nantinya kita memerlukan informasi dari seorang saksi itu ya otomatis harus bisa berbicara. Karena nantinya kita akan hubungi, kita akan telpon si saksi itu untuk dimintai keterangan tentang nasab dari si pemohon. Dan yang ketiju yaitu bukan orang yang fasik. Yang kedelapan bukan seorang pengkhianat. Kesaksiannya. Jadi bukan orang yang pengkhianat istilahnya. Yang kesembilan bukan seorang pezina. Yang kesembilan adil. Yaitu kebaikannya lebih dominan dari keburukannya. Dan yang kesebelas. Tidak terganggu pikirannya. Seperti pelupa. Yang dua belas. Bersih dari tuduhan. Yang ketiga belas. Harus orang yang dikenal dan mengenal keluarga pemohon. Yang empat belas. Tidak sah kesaksian seorang ayah kepada anaknya. Dan juga sebaliknya. Tidak sah kesaksian seorang anak kepada ayahnya. Tapi kesaksian ini bisa diperbolehkan. Ada catatan. Kesaksian ini bisa diperbolehkan untuk kasus tertentu. Misalnya kita mendapati adanya penolakan. Yang pertama mungkin ayahnya tidak mengakui dia sebagai anaknya. Sampai diperlukannya kita untuk melakukan tes DNA. Dan itu sudah pernah kita lakukan. Dalam hal ini tes DNA itu untuk memastikan bahwa anak tersebut benar-benar anak dari bapak itu. Jadi kita melakukan tes DNA setelah keluar tesnya. Dan dinyatakan bahwa anak tersebut mempunyai hubungan kekerabatan dekat. Yaitu hubungan darah yang sangat dekat dengan ayahnya. Maka kita meminta kepada ayahnya untuk membubuhi tanda tangan. Sebagai kekuatan bahwa dia sudah bersaksi dan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya sendiri. Jadi tes DNA itu bukan hal yang baru buat maktamda ini. Dan kita sudah beberapa kali melakukan tes DNA. Yang fungsinya itu untuk menentukan kebenaran seorang anak tersambung dengan ayahnya. Jadi tes DNA yang kita perlukan di sini untuk memastikan bahwa anak tersebut mempunyai ketersambungan, keterikatan, hubungan darah dengan ayahnya. Bukan untuk menentukan nasab yang jauh. Lalu Habib, bagaimana permohonan nasab itu diproses dan pada akhirnya ditetapkan oleh maktamda ini? Ada beberapa proses. Seperti yang tadi sudah Alfagir jelaskan. Dari mulai tahapan awal dari DPC sampai formulir itu dikirim ke maktamda ini. Setelah formulir itu diterima oleh maktamda ini, ada beberapa alur yang harus dilalui. Salah satunya, yang pertama yaitu kita akan meneliti kelengkapan dari pemohon. Baik itu dari dokumen-dokumen yang dilampirkan. KTP, akte kelahiran, kartu keluarga, dan foto pemohon. Foto pemohon itu ada dua foto yang harus dilampirkan yang berukuran 3x4. Nah setelah kita memeriksa itu semua, kita akan teliti nasab dari pemohon itu. Nanti ada petugasnya di maktamda ini, peneliti pertama yaitu untuk meneliti jalur nasab dari pemohon. Yang menjadi rujukan maktamda ini untuk menentukan kebenaran atau kesahian sebuah nasab, ada tiga buku rujukan. Yang pertama yaitu syajarah ansab Syamsud Dahirah, karangan Habib Abdul Rahman bin Muhammad bin Hussein Al-Masyur, yang disalin oleh putranya yaitu Habib Ali bin Abdul Rahman bin Muhammad bin Hussein Al-Masyur. Syajarah itu ditulis oleh Syekh Salman bin Said bin Awad Bawoth. Itu yang menjadi dasar utama kita sebagai rujukan untuk menentukan sebuah nasab. Berikutnya ada syajarah Al-Habib Ali bin Ja'far As-Sagaf. Habib Ali ini merupakan ketua pertama dibentuknya maktamda ini. Jadi setelah Habib Ali bin Tahir membentuk maktamda ini, dia menunjuk al-nasabah Al-Habib Ali bin Ja'far bin Syekh bin Sagaf As-Sagaf sebagai ketua maktamda ini, yang sebelumnya Habib Ali itu menjadi Dewan Pengawas Robi Toh Alawiyah Cabang Betawi. Setelah terbentuknya maktamda ini, Habib Ali bin Tahir mengangkat Habib Ali bin Ja'far yang beliau sangat mumpuni dalam bidang nasab untuk menjadi ketua maktamda ini yang pertama pada tahun 1932. Dan yang ketiga rujukan kami yaitu syajarah nasab yang istilahnya dalam kita yaitu buku 15. Buku 15 itu adalah perpaduan dari syajarah Hadramud yang tadi dan catatan Habib Ali bin Ja'far, syajarah Habib Ali bin Ja'far yang itu dipadukan menjadi 15 jilid. Jadi syajarah Hadramud itu ada 7 jilid salinan dari karya Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Masyur yang disalin oleh Habib Ali putranya itu berupa 7 jilid dan 3 jilid karya Habib Ali bin Ja'far dipadu menjadi 15 jilid. Itu rujukan utama yang dimiliki oleh Maktab Daimi dalam menentukan sebuah nasab. Bagaimana Maktab Daimi menentukannya? Kita merujuk ke 3 kitab yang tadi. Misalnya dari nama-nama yang pemohon tulis dari 7 nama yang tadi Anda sebutkan kita akan merujuk ke buku. Buku rujukan yang ada di Maktab Daimi. Setelah kita dapati contohnya misalnya nama ayah beliau, nama kakek beliau apakah sudah tercatat atau belum itu nanti kita akan teliti. Rata-rata yang kita dapati minimal nama kakeknya sudah tercatat. Bagaimana kita menentukan itu? Kita memerlukan dokumen tambahan untuk memastikan memang si pemohon ini keturunan dari kakeknya itu. Bagaimana ketersambungan nasab itu itu dilampiri dengan dokumen-dokumen yang ada. Ada 3 kategori dalam hal ini dalam permohonan sebuah nasab. Kategori yang pertama yaitu diterima. Kategori yang kedua dipending. Kategori yang ketiga ditolak. Apa itu diterima? Yaitu apabila kita merujuk ke tiga buku rujukan yang kita sebutkan tadi itu yang kami sebutkan tadi itu kita dapati ketersambungannya. Baru kita terima itu permohonan nasab. Terus bagaimana dengan yang dipending? Yang dipending itu adalah apabila kita mendapati susunan yang jauh. Ataupun adanya kesimpang siuran dalam susunan nasab. Nah ini perlu kita teliti. Atau adanya kekurangan data-data tentang susunan yang pemohon lampirkan. Atau adanya kesalahan. Kita harus mengecek. Kita harus cross-check kembali ke pemohon. Oleh karena itu kita pending dulu. Terus bagaimana dengan yang ditolak? Yang ditolak itu apabila kita yakin dan benar bahwa nasab itu tidak benar. Ataupun si Fulan mengaku keturunannya atau si Fulan mengaku anaknya si Fulan padahal pemohon itu bukan. Dan itu semua kita pastikan dengan bukti-bukti dan data-data yang ada. Jadi kita tidak semudah itu menentukan wah ini nasab ditolak. Tidak. Tapi ditolaknya itu kita juga mempunyai bukti-bukti. Sama halnya tadi dengan diterimanya sebuah nasab kita juga mempunyai bukti yang kuat dalam menentukan itu sebuah nasab. Dan kita bertanggung jawab apabila nasab itu sudah keluar tentang bukti-bukti ataupun data-data yang kita miliki. Memang sering kita dapati si pemohon itu kurang melengkapi. Tetap kita minta kepada mereka untuk melengkapi. Contohnya misalnya mereka mempunyai manuskrip mempunyai syajarah keluarga itu kita minta kepada mereka untuk melengkapi referensi ataupun perbandaharaan dari maktab daimi. Termasuk bukti-bukti penolakannya kita nanti juga akan minta misalnya nasab itu tertolak karena ada penolakan dari keluarga terdekat. Contohnya saya punya paman tidak pernah mempunyai anak sifulan itu kita minta kesaksian dan itu merupakan bukti bagi kita bahwa nasab ini tidak benar. Dan itu semua tersimpan di maktab daimi dan itu menjadi catatan bagi maktab daimi untuk menjaga kemurnian nasab duriah Rasulullah SAW. Lalu Habib apa perbedaan antara status depending dan ditolak? Tadi sebenarnya sudah anak jelaskan tapi mungkin perlu anak tekankan kembali kita sering memberikan jawaban kepada pemohon ataupun DPC contohnya nih ada sebuah nasab yang tidak tercatat di rujukan kami tapi tidak tercatatnya itu bukan jarak yang sangat jauh contohnya misalnya nama kakek yang tadi kakek pertama atau kakek kedua maka kita akan meminta kepada si pemohon melalui DPC untuk melengkapi kadang kita menulis dalam surat itu karena nama kakek ataupun kakek kedua tidak tercatat di kami maka kami membuktikan bukti ketersambungannya baik itu melalui dokumen ataupun catatan dari ahli nasab karena sebuah nasab itu yang menjadi rujukan utama adalah catatan ahli nasab yang didukung oleh dokumen-dokumen yang ada baik itu manuskrip ataupun dokumen-dokumen penting seperti tadi surat kenal lahir fatwa waris ataupun lain-lainnya untuk yang ditolak itu sudah jelas jadi adanya pemalsuan atau pengakuan tentang sebuah nasab yang pemohon tadi bukan keturunan dari yang dinisbahkan tadi apa saja hal-hal yang menyebabkan satu pengajuan itu tidak bisa diproses yang menyebabkan pengajuan itu tidak diproses kurang lengkapnya dokumen yang dilampirkan tetapi kita tidak menolak itu permohonan kami meminta kepada pemohon untuk melengkapi itu semua persaratan selama persaratan itu belum dilengkapi kita tidak akan proses kita akan minta kepada si pemohon untuk melengkapinya setelah lengkap semua baru kita akan proses baru kita akan memberikan jawaban kepada si pemohon apakah nasab itu bisa diterima depending ataupun ditolak dan kita maktabda ini sudah membuat sebuah aplikasi tracking yaitu untuk mengetahui proses pembuatan nasab dan nomor itu nanti kita akan berikan kepada DPC untuk disampaikan ke pemohon DPC dan pemohon bisa melihat melalui web maktabda ini tentang proses tracking pembuatan buku nasab sampai di mana prosesnya permohonan sudah diterima oleh maktabda ini permohonan lagi diteliti oleh maktabda ini permohonan itu lagi dalam proses penulisan permohonan itu dalam proses penelitian yang kedua penelitian yang kedua itu setelah nasab itu ditentukan ditulis kita teliti ulang sebelum nasab itu ditandatangani dan diserahkan kepada DPC ataupun pemohon Habib lalu bagaimana ketika ada pemohon yang datang lalu ternyata ia berasal dari marga non-baalui dalam rujukan maktabda ini sebenarnya tidak semua dari Al Hussein tidak semua dari Baalawi jadi ada juga dari Al Hasani yang sudah kita itbat nasabnya seperti Al Yusuf bin Abid yang itu rujukannya memang kita sudah dapati dari Shajarah Hadramud kita juga proses ada juga yang dari Al Hussein tapi kita belum proses karena nasabnya masih dalam penelitian jadi maktabda ini itu juga mengeluarkan nasab dari jalur Hussein dan Hasan tapi sebagian besar yang kita keluarkan itu dari jalur Baalawi jadi kita tetap rujukan yang ada di maktabda ini itu yang menjadi dasar kita untuk menentukan kebenaran sebuah nasab tapi dalam hal ini maktabda ini tidak menutup kemungkinan jalur-jalur dari Al Hasani sudah kita bahas dan sudah kita tetapkan seperti contohnya Al Anggawi itu sudah kita itbat ada toba-tobai juga sudah kita itbat tapi itu juga melalui proses jadi kita teliti kita pelajari sampai mendapati sebuah kepastian bahwa jalur nasab ini bisa diterima dan bisa dikeluarkan dan untuk yang akan datang kita juga sudah menyusun ada beberapa gabileh dari Al Hussein ataupun Al Hasan yang nantinya juga kita akan bahas untuk menjadi sebuah keputusan ketetapan dari maktabda ini dan dari setiap Al Hasan itu banyak contohnya seperti Al Gadiri Al Jailani dan yang lainnya sebetulnya kita sudah mempunyai beberapa catatan dari ehso yang dilakukan oleh Habib Ali Benjafar yaitu dari tahun 1932 sampai 1940 kita mendapati beberapa gabileh itu yang belum diitbat karena mungkin kurangnya data-data kita untuk menentukan sebuah nasab itu seperti Al Gadiri seperti Al Mal Rabi itu sudah ada catatannya Al Balhi Al Qadimi itu sudah ada Al Mahdali cuman kita sampai saat ini belum menentukan belum mengitbat itu nasab tetapi kita memiliki itu catatan dari ehso pendataan yang dilakukan oleh Habib Ali Benjafar dan itu tersimpan di Maktab Daimi sebagai dasar kita ke depannya untuk meneliti menelaah kebenaran sebuah nasab itu Habib bagaimana Antung menyikapi isu jual beli nasab tentang isu jual beli nasab sebenarnya Robi Toh itu mempunyai lembaga hukum di bawah legal yang mengurusi tentang hal ini dan itu sudah pernah kita lakukan dan sudah melalui proses hukum dan kita harapkan kepada siapapun juga untuk memberikan informasi yang valid kepada kita untuk kita tindak siapapun itu pelakunya Lalu Habib terkait tulisan yang membatalkan nasab Alawin apa tanggapan Anda? Kita tidak terkejut dengan hal-hal seperti itu karena kita sudah pernah meneliti dan mempelajari tulisan itu jauh-jauh sebelumnya mungkin sekitar 5 tahun yang lalu kami sudah pernah meneliti dan membaca tulisan itu dan buat kami itu merupakan hal yang biasa dan tidak perlu kita permasalahkan Terakhir sebagai penutup Habib apa pesan Anda kepada seluruh masyarakat terkait proses pengajuan nasab di Maktab Daim ini? Jadi harapan dari Maktab Daim ini itu kita harapkan kepada semua Alawin untuk mempunyai gira mempunyai semangat untuk mendaftarkan dirinya membuat buku nasab karena itu sangat penting sekali buat kita terutama untuk melengkapi perbandaharaan dari syajarah yang ada jadi kita banyak mendapati juga permasalahan itu karena tidak ternyatatnya nasab seseorang itu sampai kakek kedua ataupun sampai kakek ketiga itu disebabkan karena tidak update-nya data tidak update-nya data itu respon kita dari Maktab Daim ini mungkin saat itu dengan sulitnya transportasi ataupun untuk menjaga daerah-daerah pelosok atau juga tidak ada gira dari mereka untuk mendaftarkan atau membuat buku nasab kepada Maktab Daim ini sehingga perbandaharaan yang kita perlu dilengkapi lagi sebenarnya dalam hal ini Maktab Daim itu juga mempermudah mempermudah kepada pemohon dalam proses pembuatan buku nasab sampai kita juga memberikan program gratis bagi yang tidak mampu itu pun dari pihak DBC yang menentukan status si pemohon layak untuk diberikan buku secara gratis kita tidak pernah menjual buku nasab tetapi kita meminta kepada si pemohon bagi yang mampu untuk mengganti uang cetak jadi dalam hal ini Maktab Daim ini tidak pernah menjual buku nasab tapi kita minta kepada mereka untuk mengganti proses cetak dari buku nasab dan juga uang untuk biaya pengiriman dari buku nasab itu sendiri apabila si pemohon memang benar-benar tidak mampu kita berikan secara cuma-cuma gratis untuk siapapun tanpa terkecuali dan kita tidak membatasi berapapun bajaknya sebanyak mungkin kalau memang orang itu pantas untuk mendapatkan buku secara gratis kita berikan secara gratis harapan kami juga untuk yang lainnya misalnya ada permohonan nasab yang sampai saat ini mungkin belum bisa dikeluarkan oleh Maktab Daimi atau masih dalam proses pending kita juga minta kepada mereka untuk bekerja sama dengan kita apabila memang nasab itu perlu kita bahas perlu kita teliti kita berharap kepada mereka untuk aktif memberikan data-data agar nasab tersebut bisa kita teliti secara benar jadi bagaimana dengan nasab yang ditolak oleh Maktab Daimi kita Maktab Daimi itu proses semua tadi yang Ana jelaskan kepada Antum itu sudah sesuai dengan kaedah ilmu nasab bagaimana nasab itu diterima bagaimana nasab itu dipending dan bagaimana nasab itu ditolak itu semua sudah sesuai dengan kaedah ilmu nasab jadi kita menerimanya dengan kaedah ilmu nasab menelitinya dengan kaedah ilmu nasab menolaknya pun juga dengan kaedah ilmu nasab dan itu merupakan tanggung jawab kami dalam mengembar amanah yang sangat mulia ini terima kasih atas jawaban yang telah Antum berikan Habib Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh